Oke teman-teman semuanya kembali lagi di video aku Video ini adalah video tutorial ketiga Yang mana video ini adalah video yang paling banyak-banyak banget ditunggu Yaitu video cara menggabungkan subtitle dan film secara permanen Jadi kalian gak usah capek-capek Buka, masukin, buka, masukin lagi subtitlenya Apalagi kalau kita yang tiba-tiba baru setengah Tutup lagi, masukin lagi kan kayak bete banget Apalagi kayak film-film Korea gitu kan Capek say Oke dan ini juga bagus banget buat kalian yang pengen nonton film di LED TV kalian Jadi kan karena ini sudah permanen Jadi akan memudahkan kalian Buat kalian semua aku anjurin Bagi yang pendatang baru, penonton baru untuk menonton video pertama aku Karena ini saling berkaitan Oke langsung aja Yang kita butuhkan yaitu mendownload software yaitu MKV Tonics Bisa dilihat di bawah sini Linknya bagi yang gak tau Oke di bawah deskripsi ini Lihat anda panahnya ada di bawah sini Nah disitu akan terlihat tulisan seperti ini Oke bisa dilihat dulu di layar kita Oke aku paste dulu disini ya Nah itu sama dengan di deskripsi tinggal kita copy Kemudian kita paste Selanjutnya kita buka website kita bisa Mozilla Firefox atau Google Chrome Oke kalau udah di itu tinggal di copy paste di atas Maka tampilannya ini akan seperti ini Bisa dilihat semuanya Oke Disini kita bisa lihat banyak sekali pilihan Kalau kalian lihat disini ada yang namanya 64 bit sama 32 bit Kalau kalian tau komputer kalian atau laptop kalian menggunakan mana Antara 62 bit atau 32 bit Kalian tinggal pilih yang paling atas Installer 64 bit atau installer 32 bit Nah bagi kalian yang gak tau sama seperti saya Saya juga lupa ini antara 64 atau 32 bit Caranya aku mau coba-coba dari yang atas dulu Yang installer 64 bit Oke kita coba klik yang 64 bit Kemudian akan terlihat seperti ini Lalu tinggal kita klik open directly aja Biar cepat kebuka langsung kebuka Oke langsung kita klik aja ya Sama-sama semuanya Nah Kita lihat proses pendownloadannya Ternyata dia hanya memakan kuota sedikit Dan begitu sangat-sangat cepat sekali Dan langsung otomatis terbuka Nah kalau sudah seperti ini Caranya adalah kita tinggal klik next Kemudian yang harus diperhatikan adalah Dimana software atau aplikasi ini disimpan Kalau kalian lihat di depan sini Di komputer Bahwa kalau aplikasi ini saya simpan di bagian komputer yang C Programnya program file Kemudian baru kita Baru kita akan menemukan MKVTOLNIX Nah selanjutnya Yang harus kita lakukan adalah Kita klik aja Next Oke Maka kemudian install Lanjut aja Terus Oke Prosesnya itu Tidak memakan waktu lama Kita bisa tunggu Cuma sebentar saja Nggak makan Sampai berjam-jam Bisa kita lihat No sebentar lagi Selesai Nah kalau diselesai Tinggal kita klik next Kemudian Kalau sudah di klik next Tinggal kita finish Maka akan hilang Oke Jangan khawatir Jangan risau Yang harus kita lakukan adalah Tinggal membuka folder yang tadi sudah disini Ingat-ingat Dimana kalian menaruhnya Kalau tadi saya ada di komputer C Di bagian program files Kita bisa cari Dimana MKVTOLNIX nya Kita cari-cari dahulu Oke Nah Tuh kelihatan Bisa dilihat oleh kalian semua Di sebelah sini Di sebelah situ Oke Kemudian tinggal kita klik aja Gampang banget Oke Nah Ini dia Kita bisa lihat disini dia Disini ada MKV Extra Kemudian ada MKV Info MKV Info Guy MKV Mag MKV Prof.Fedit Prof. Aduh maafin MKVT Tonic Kemudian ada yang terakhir Ada MKV Tonic Guy Langsung kita klik Yang terakhir Ow Ow Kalian bisa lihat Ternyata komputer aku ini Bukan komputer Yang 64 bit Tapi 32 bit Nah Bagi kalian yang komputernya 64 bit Pasti langsung kebuka aplikasinya So Bagi kalian yang ternyata 32 bit Sama kayak aku Caranya mudah Karena ini kan Tidak memakan waktu banyak Kita bisa Kembali ke tempat downloadan tadi Bisa dilihat Tapi lebih baik Kita menghapus terlebih dahulu File-file yang berkaitan dengan MKV Tonics Yang 64 bits Agar memudahkan kita nantinya Caranya gampang Tinggal kita Pilih aja Seluruh yang berkaitan dengan MKV Tonics Langsung kita klik Delete aja Oke Di Delete aja Kemudian Kita klik Yes Lalu kita kembali Ketempat Downloadan tersebut Bisa dilihat Di sebelah kiri atas Nah Tadi kan kita udah nyoba Yang 64 giga 64 bit Sorry Nah kemudian Kita lanjut Kita coba Ke yang ke 32 bit Oke Langsung aja Kita klik Nah kemudian Kita klik Open directly Sorry Agak loading Laptopnya Kemudian Langsung deh Kita lihat lagi Prosesnya Bisa dilihat Sangat cepat Cepat sekali Sorry Oke Mungkin agak lama Sedikit ya Oke Sabar Inallah Maasabirin Oke Selanjutnya Daripada nunggu-nunggu Kelamaan Aku cepetin aja Ini udah aku Cepetin Nanti bentar lagi Kan sudah sampai Nah Kita klik aja Bagian bawah Yes Hahaha Senang itu Kalau kita berhasil Ngelakukan sesuatu Oke Kita singkirkan Semuanya Langsung aja Ke tahap selanjutnya Itu tahap penggabungan Dimana Kita akan Menggabungkan Permanen Subtitle Dan film Yang kita punya Oke Kurang lebih Seperti ini Tampilan Dari Aplikasi Yang sudah kita Download Dari tadi Semangat semuanya Nah Jadi Disini Bisa kita Klik Disitu Akan tampil Seperti Seperti ini Selanjutnya Kita klik aja Di bagian ini Add source files Yaitu tempat Untuk memilih Film Dan subtitle Yang ingin Kalian gabungkan Satu informasi Jangan pernah Merubah Nama file Baik itu Nama dari Subtitle Atau Nama dari Film tersebut Biarkan Seperti ini Jangan ada Diubah Selanjutnya Tinggal kita Pilih Mana film Yang ingin Kita Gabungkan Dengan subtitle Yang pertama Kita pilih aja Oke Kita pilih episode 1 Bisa dilihat Di bagian sana Kemudian kita pilih Subtitle Kita pilih episode 1 Kemudian kita klik Oke Kita tunggu sebentar Nah Kurang lebih Tampilannya akan Seperti ini Bisa dilihat Di bagian sini Ada dua Ada file Ada film Nah Kemudian Setelah itu Yang harus kita lakukan Adalah tinggal Mengklik Tombol ini Star Multi Flexing Oke Tinggal di klik Aja Gampang banget Tinggal di klik Kemudian cara Mengetahui Proses dari Penggabungan tersebut Kita tinggal klik Bagian Job Output Nah Bisa dilihat Cepat bukan Tidak memakan Waktu banyak Untuk menggabungkan Kedua subtitle tersebut Oke Setelah 100% Berarti tandanya Sudah Sudah Tergabungkan Artinya Sudah selesai Sekarang kita coba Apakah film Dan subtitle Yang kita gabungkan Tadi dengan aplikasi Ini berhasil Atau tidak Caranya tinggal kita Buka aja Folder Nah Bisa dilihat Bahwa Pinocchio episode 1 ini Sudah menjadi 2 Tadinya 1 Sudah jadi 2 Nah Yang kalian pilih Untuk Ditonton Adalah Yang bagian pertama Yang ada tulisannya Bisa dilihat Angka 1 tersebut Tinggal kita klik aja Kita tunggu Dia bekerja Loading Maksudnya untuk membuka File videonya Kita klik Sebentar lagi Nah Oke Bisa dilihat Semuanya Sudah ada Subtitlenya Tidak dimasukkan lagi Subtitlenya Bisa dilihat Oke Semuanya bisa dilihatkan Oke Biar lebih Meyakinkan lagi Bagaimana Kalau kita coba Sekali lagi Apakah yang kedua Ini berhasil Selanjutnya Tinggal kita cari Aja video Yang mau kita Gabungkan Dengan subtitle Oke Gimana Kalau kita coba Pinocchio aja Yang episode 2 Oke Bisa dilihat Ini episode 1 Sudah ada 2 Kemudian Kita lanjut Ke episode 2 Disini kita bisa Lihat episode 2 Cuman ada Satu video Nah Kita coba Kita coba Klik aja Videonya Oke Sudah Masuk Kemudian Tinggal cari lagi Subtitlenya Kita klik Subtitlenya Yang episode 2 Oke Subtitlenya Setelah itu Akan menjadi Seperti ini Lanjut Kita klik lagi Star Multi Maaf ya Gak kelihatan Soalnya aku Ngedit videonya Ini Di hp Kemudian Lanjut Seperti biasa Gak butuh Waktu lama Gak butuh Waktu Sampai Setengah jam Pun gak sampai Sepuluh menit Pun gak sampai Bahkan lima menit Pun gak sampai Kita bisa tunggu Sebentar Iya 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 Oke Sudah 100% Kita coba lagi Buka Oke Kita kebawakan Nah Bisa dilihat Bahwa episode 2 Itu ada 2 Bisa lihat Di atas ini Satu Kemudian Di bawahnya Ada satu Nah yang dipilih Adalah File pertama Dari Episode 2 Oke Bisa di klik Yang atas Kita klik aja Bisa dilihat Sedang loading Sebentar Tareng Bisa dilihat Sudah ada Subtitlenya Tanpa Dimasukkan Subtitlenya lagi Nah kemudian Sarat aku Kalau udah Seperti ini Tinggal Kalian Menghapus Video yang Tidak ada Subtitlenya Jadi kalian Sudah mempunyai Video yang Sudah ada Subtitlenya Oke Sampai sini Sudah paham Kalau kalian Sudah paham Yang harus Kalian lakukan Adalah Subscribe Like And comment Kalau ada Yang masih Kurang Dimengerti Thank you For watching Semuanya Sampai sini